40% dari jajanan anak masuk dalam kategori tidak aman dan berpotensi meracuni kesehatan mereka. Jajanan anak yang mengandung zat seperti formalin, borax, dan rodamin ini dapat menyebabkan penyakit kanker dan penyakit berbahaya lainnya. Di lingkungan terdekat anak seperti sekolah misalnya, aneka jajanan murah meriah tersedia bagi anak-anak. Warna yang menarik menjadi daya pikat tersendiri bagi mereka. Walau memiliki kandungan tidak layak, jajanan ini justru mendominasi sajian ringan yang cocok untuk mengganjal perut mereka di waktu istirahat ataupun pulang sekolah. Para pedagang kerap menghalalkan penggunaan zat kimia berbahaya dalam adonan yang dijajakan. Ironisnya, kondisi ini terjadi akibat minimnya pengetahuan mereka soal standar zat kimia yang diperbolehkan. Badan pengawas obat dan makanan menemukan fakta bahwa 40% jajanan anak sekolah, baik makanan dan minuman ringan, tidak layak konsumsi. Karena adanya zat tambahan makanan yang berbahaya dan terlarang dikonsumsi. Selain mengandung bahan perwarna berbahaya, sebagian penganan juga diketahui mengandung unsur mikroba. Bila zat tambahan makanan yang berbahaya ini terus menerus dikonsumsi, dapat menyebabkan reaksi alergi, asma, hiperaktif, hingga kerusakan organ hati. Dampak mengkonsumsi makanan berbahaya memang tidak dirasakan seketika. Tidak mengandung zat pewarna itu, yang warnanya menyolok-menyolok begitu kan biasanya anak-anak lebih tertarik ya mas? Terus kalau misalnya anak makan zat itu, biasanya sakit apa dong ya? Biasanya kalau saluran pencernaan itu diare, bisa juga yang terkontaminasi, di first. Pemerintah memang telah meluncurkan kampanye pangan jajanan anak bermutu. Namun, tanpa kewaspadaan dan dukungan dari orang tua, kampanye ini tidaklah dapat bermanfaat. Jajanan yang tidak sehat memang menjadi fakta yang menyedihkan. Namun, selalu ada solusi yang bisa ditawarkan. Menjaga asupan gizi makanan bagi anak-anak tidaklah harus dilakukan dengan mengeluarkan biaya mahal. Membekali anak dengan makanan sehat dan bersih dari rumah menjadi salah satu solusi jitu. Untuk menghindari anak-anak dari pengaruh jajanan berbahaya yang berpengawet. Tim Liputan, Trans7